Intro MK menggelar sidang lanjutan pengujian material Undang-Undang Perbankan Syariah Rabu 19 April 2022 Agenda sidang adalah pemeriksaan perbaikan permohonan perkara nomor 32 tahun 2022 yang diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan atau BPR Syariah HIK Parahryangan Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Ahmad Wakil Kamal selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan perbaikan permohonan Perbaikan pada poin kedudukan hukum, pemohon menyederhanakan dasar-dasar hukum sesuai dengan nasihat Hakim pada sidang pendahuluan Demikian juga telah mencantumkan ketentuan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 akta pendirian perubahan dari pemohon yaitu direktur dan utama bertindak atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Untuk diketahui melalui kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal mengatakan Pembatasan dan larangan untuk memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran membuat BPR Syariah tidak optimal dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat Terutama usaha mikro kecil untuk mendorong peningkatan pertubuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan Bayu Caksono, Hamdi, MKTV News, melaporkan